Hai ini kita ada kerjaan unit Toyota Avanza Veloz tahun 2014-an ya 2014-15 jadi keluhannya tuh kaki-kakinya berisik banget Oke cek atau mau cek kaki-kaki A sebelah kanan sebelah kiri Hai tuh Hai jadi cara ngeceknya banyak digoyang-goyang ya nanti akan kelihatan nah oke sekarang kita saya deketin ayo kak digoyang Kak nah ini buljoynya kena jadi kalau goyangnya kanan ini depan belakang goljoin tapi kalau atas bawah Kak coba atas bawah atas bawah kenceng jadi untuk pengecekan bearing ya atau laker itu atas bawah digoyang kemudian tuh pengecekan boljoin dan tirot itu digoyang dari sisi depan dan belakang bedanya disitu aja Oke kita akan langsung eksekusi aja untuk melakukan penggantian baljoin yang ini ini dah parah nih Oh parah bener kayak mau copot ini pantesan tadi aja di test drive dicoba suaranya udah gluduk-gluduk kalau kena polisi tidur atau jalan-jalan yang enggak rata kita langsung kita bongkar Kak nah ini ada pin jadi ada locknya locknya dicabut dia pakai tangan biasanya Hai jadi ngelepas nanti baut ini 19 kemudian ini ada baut 17 kemudian di belakang sana juga ada baut 17 nanti sayapnya dilepas selamat menikmati abon Oh ya rusak sudah error baljoinnya Oke sekarang kita akan langsung ganti ya ini baljoin jadi ini udah error yang bikin suara kaki-kakinya berisik ini nah kemudian ini adalah kita sedang melakukan proses pemasangan baljoin yang baru jadi masanya gampang sekali sih sebenarnya kalau yang bisa ya makanya tutorial tutorial dari kami itu jadikan panduan untuk mempermudah bekerjaan peng selesai kok itu aja ya dan untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengatasi kebocoran yang terjadi pada Toyota Innova jadi Innova bensin itu sering habis radiatornya air radiatornya sering berkurang ketika dipergunakan perjalanan jauh Hai dia pasti nambah air radiatornya ini kita akan coba untuk cari informasi letak kebocorannya kemudian kita akan share di channel yang inovatif dan informatif ini juga jadi tetap bersama kami terima kasih banyak untuk otolovers dan sahabat untuk klinik semuanya semoga video-video kami membantu sahabat-sahabat semua yang terkendala dan mencari informasi tentang tutorial atau cara service mobil roda empat roda enam dan bahkan ada yang roda sepuluh juga kami melayani jadi pastikan sahabat-sahabat semua tetap terhubung dengan kami di channel ini karena kami akan berusaha untuk upload video terbaru setiap hari untuk memberikan tutorial wawasan dan Insyaallah berguna bagi sahabatku semua sampai jumpa lagi di video selanjutnya salam otoklinik terima kasih tetap bersama kami selamat menikmati